Muntut kasus viral babi jadi-jadian di Depok, seorang perempuan bernama Wati diusir warga dari rumah kontrakannya di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wati sebelumnya sempat viral lantaran menuding tetangganya melakukan pesugihan, babi ngepet. Polres Metro Depok, Jawa Barat menetapkan AI sebagai tersangka karena diduga menyebarkan berita bohong atau hoax soal babi jadi-jadian atau babi ngepet di sawangan Depok. Babi ngepet ini sempat menjadi viral di media sosial setelah video penangkapannya beredar. AI mengaku sengaja menyebarkan isu terkait babi ngepet kepada warga karena ingin terkenal di kampungnya. Jangan mereka adalah supaya dia lebih terkenal di kampungnya, karena ini merupakan salah satu tokoh lah sebenarnya, tapi tokoh juga tidak terlalu terkenal, supaya dia dianggap saja. Pasca polisi mengungkap kasus ini hanyalah rekayasa semata, hal ini juga berimbas pada nasib Wati. Wati sempat viral di media sosial setelah pada hari selasa lalu menuding petangganya yang menjadi pengangguran, bisa banyak mendapatkan uang dan kaya karena pesugihan babi ngepet. Sehari berselang Wati akhirnya melayangkan permintaan maaf setelah digeruduk warga akibat tudingannya ini. Perempuan yang berprofesi sebagai paranormal ini mengaku salah dalam ucapannya. Dan salah saya hanya satu, saya minta maaf banget, saya itu salah berbicara, saya ngelemparin benda di rumahnya, tapi demi Allah, demi Rasulullah itu tidak ada, saya tidak ngelemparin apa-apa. Namun warga tetap tidak terima meski Wati sudah menyampaikan permintaan maaf. Mereka meminta Wati keluar dari rumah kontrakannya dan pergi dari desa Raga Jaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Wati dan suaminya telah pergi dari rumah kontrakannya pada kamis petang. Saya tidak terima dengan pernyataan-pernyataan Ibu Wati yang merasa kampungnya telah dijemarkan dan akhirnya meminta untuk Ibu Wati untuk klarifikasi. Cuma setelah Ibu Wati klarifikasi baik secara langsung maupun beberapa media yang memediasikan untuk klarifikasi itu, warga kampung baru merasa kurang puas karena ekspresi daripada klarifikasinya ini punya kesan kayak orang nggak berdosa lah. Keduanya diketahui telah dua tahun mengontrak di desa Raga Jaya. Warga mengaku kesal karena Wati dianggap telah merusak nama baik kampung karena menyebarkan berita bohong. Tim Lebutan CNN Indonesia